Dan nih, penyerahan langsung Iya, jumlah lumayan 28.500.000 Tahap kedua ya, kawan-kawannya Mudahkan selalu ada Kelanjutannya Kawan-kawan, hari ini ada kabar gembira Kami mengadakan Subangan kecicilan Untuk anaknya Anaknya, putranya Putranya Ya Karena Ya Namlung sekarang sudah Pohonnya sudah Tidak ada lagi Jadi Kami dari komunitas Penggit dan Bangka, Bangka Belitung Mengadakannya sumang kekecil Di Menteri Arif RH, Karlo Kapan Hakim Dan Ibu Sugiyakam Sebagai pemilik dari DNG Sebelum kesana, kita mampir dulu Ini tempatnya di Sungai Bulu ya Kita disajikan macam-macam makanan Kas Bangka apa aja Halo, selamat datang di DNG Dayang Nursery & Garden Tepatnya di Simpang Desa Sungai Bulu Kecamatan Jebus Terus disini kita di NG itu Memang kita memperkenalkan UMKM kita disini Mewakili kecamatan Paritiga Jebus Terus kalau biasanya Sekaligus memang kita ada kayak tea house Tapi tea house nya ngeteh ala kampung Alah kampung kita yang disini Silahkan Thank you Nisulia Ya Jadi keinginan kami buat hanya makan durian aja Jadi ada manfaatnya Nah, ini Tidak ketinggalan Tetap harus ada tea tayu Tea tayu, tea asli bangka Tea datar rendah Yang sudah berusia 200 tahun Didatangkan ke bangka itu kurang lebih 350 tahun yang lalu ya 200an tahun Tapi data yang dari rumah mayor itu Memang tahun 1800an Didatangkan armada pertama itu 1000 orang Wah, luar biasa Warga Tiongkok yang dikontrak oleh pemerintah Hindia Belanda Tuta tayu itu asalnya Ya, asalnya Dan makanan pun teralkulturasi dengan baik Salah satunya Ini adalah pantiau ubi Pantiau ubi sebenarnya ini memang makanan asli kami ya Ini halal kuanya ikan Ya, jadi teralkulturasi karena Jadi dulu Ceritanya para pekerja tambang Itu ditugaskan di mana-mana yang daerahnya ada timah Salah satunya adalah di desa Sungai Bulu Dan merupakan desa tertuah di kecamatan Jebus Maka Barat ya Jadi ceritanya Dulu kalau pantiau itu bagi warga Chinese Kita kan dari beras Nah, kita telusuri cerita yang dahulu Jadi pada waktu Perang Dunia Kedua Itu berasnya mahal Jadi karena di kampung kita itu banyak ubi Akhirnya dicoba dibikin diolah dari ubi Kalau bisa dikembangkan lagi nanti dari lengkir Lengkir itu orang yang bangka ya Terus karena disini mayoritasnya Muslim Akhirnya di akulturasi alam Muslim itu adalah dari Kalau biasa kami pakai daging Dan ini digantikan dengan kuah ikan Keren kan? Bumbunya tetap Bumbunya adalah bawang putih Bawang merah goreng Dan yang penting Yang pasti lada Lada kita juga terkenal loh Lada dari Bangka Barat Ini tetayu Ini tetayu Salah satu andalan kita produk lokal Ini duriannya nih Ini kerupuk apa nih? Nah, ini kerupuk parep tiga Kerupuk konde Kerupuk konde Ini kerupuk konde Ini kerupuk konde Ya, betul Pak Ini pak Ini keren kan? Ini durian semai bulu nih Nah, karena kita lagi musim durian Pak dokter Rase Musim yang lalu Sudah ada Enak deh Nah, sekarang musim durian lagi Kita pesa lagi Pesa duriannya Yang mau pesan tetayu Silahkan ke beliau Atau durian silahkan kok Ada lokalnya Ada namun silahkan Tolong sebutin WA-nya WA-nya dong Iya, 0813 675 80.000 8000 Nah, itu ya Nah, ada satu lagi tambahan Kita disini Oh ya Kita disini ada yang buah Tampoy Sebenarnya Tampoy Sebenarnya Tampoy bahasa kita ya Kuase Ya Kalau Melayu Ngomongnya apa ya? Tampoy juga sama Nah Ayo Sama Kan udah di Indonesia kan Dibangkakan Tampoy Oh ya Oke Nah, ini Tampoy Silahkan ya Ini baru panen perdana Mangis Dari kampung sini Ini ya Kayak mangis hutan Ya, coba Kalau Kalimantan sih tau Sinan ini Enak kayak ini Oh, lebih mirip Buka-buka Buka-buka Gimana rasanya Enak, manis Seperti rambai gitu Nah, ada satu lagi tonjolan kita Ini dari 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 Bu Aulia Bu Aulia Ini Bu Aulia Dari Bu Aulia Dari Balai Penyuluh ya Nah Juga dengan Pertanian dari Pak Wahyudi ya Balai Balai ya Nah 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 Disini mereka ada Apa namanya Penyuluh Ini produk dari pertanian Pertanakan Tapi kita sudah ke Total Organik Total Organik Ini hasil dari Kawasan Pertanian Total Organik Jadi dari Bebeknya sendiri Ayamnya sendiri Tidak ada hormon Jadi ada penetasan sendiri Terkait pakan Kita dari Spesifik lokalitas ini Jadi kayak Bisa kebuah kan Kita ada padi sawah pak Ada pengelingan padi Jadi itu Kebuah ya Iya Pakannya Tidak ada pakan pabrik Yang masuk ke sana Saya mau cari Pebuahnya dimanti sini Jadi ini telur Organik Ya 15 menit Tuk Organik Akan kami Coba nanti Oke Sip Mantap lah Ini di team Oke Di team ya Nah Selamat makan Dureanya top banget Lokal Bangka Kita lanjut ke Petnya Cuma Si Untuk Menyampaikan bantuan Dari Kawan-kawan Penggiat Dureanya Bangka Bitung Oke Bye Bye Saat ini kami berada di PIT Pohon Namlung Alex Cumasi Kondisi pohon Cumasi Ya saat ini sudah Mati Tidak bisa diselamatkan lagi Ya Tapi jangan khawatir ya Namlung ini sudah kami kembangkan Lebih dari 33 tahun Ya Saat ini sudah Termasuk Salah satu Varietas unggul nasional Di Indonesia Saya bangga dengan itu Ya Ya Tapi Dengan matinya PIT Namlung Kondisi pemilik Keturunan dari PIT Namlung sini Cukup memprihatinkan Ini Rumah Bapaknya ya Ya Itu ya Jadi kami disini Dari Penggiat Dureanya Bangka Berhitung Sengaja Disamping melaporkan Kondisi PIT Namlung Kami akan menyampaikan Bantuan dari Penggiat Durea Bangka Ya Di antaranya Sugi Akam Arief Erha Asen Salim Pak Wehwidi Ada Hans Alek Devi Bahar Buasan Johan Ridwan Hasan Atau Aphing Pak Yance Salim Asan Koba Rafael Handoko Saya sendiri Pak Ase Terus dan Riki Haryanto Terima kasih untuk semuanya Atas sumbangan Partisipasinya Nanti di PIT ini Akan kami Tanam kembali Adak Durea Bangka Cuma sih Arief coba sampai Cepat dua kata Kami disini Mewakili Penggiat Durea Bangka Kami bangga Dengan keberadaan Durian Namlung Tapi dengan kondisi Seperti ini Kita akan melakukan Replanting Di lokasi yang Tidak jauh dari tempatnya Ya Gitu aja Pak Pak Wehwidi Gimana Terima kasih Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada rekan-rekan Pegiat Durian Kalau akan Dilestarikan Dan dibudidayakan Lagi Di pohon aslinya Agar ini menjadi Sebuah edukasi Pembelajaran Kepada Anak-anak kita Nanti Kalau ada Sumber daya genetik Yang memiliki Keunggulan Lokal Nasional Itu harus kita Lestarikan Inilah kita Perlunya menjaga Keseimbangan alam Terima kasih Dalam terkumpul Dari kawan-kawan Semuanya berjumlah Lumayan Ini tahap kedua Udah 28.500.000 Yang tahap pertama Di motor Lupa Hakim Dari Fomundurian Sama RFRH Itu berjumlah 40.000.000 Terima kasih Ini akan Kami janji Kami terus lakukan Mengingat Kondisi Ekonomi Bapak Chang Chongnen Sebagai turunan Dari Bapak Chang Namlung Sebagai Yang nanam Menanam pertama kali Kondisinya Cukup Kami Perhatikan Untuk itu Kami Kawan-kawan Mengadakan Sikit dana Untuk Bapak Kami hari ini Menyalakan dana Langsung ke Bapak Chang Chongnen Sebagai ahli warisnya Dan juga Semoga simbolis Menyalakan Dua buah namlung Dari Kebun Kawan kami Ini kebun Kiki Fadilah Makasih Kiki Luar biasa Mudah-mudahan Buah namungnya enak Dan mudah-mudahan Dananya ini Bisa Bapak Manfaatkan Untuk Bapak Dan keluarga Mereka Mereka Mau Membangun Rumah ini Karena Sudah banyak Yang bocor Ini rumah Yang pertama Ini rumah Kedua Untuk Terus Bapak Untuk apa Yang penting Kami dengan ikhlas Yang mudah Kawan-kawan Yang di bangka Yang lainnya Segera menyusul Inilah Gunanya kita Mengingat Namlung Ini jasa luar biasa Untuk Bangka Luar biasa Kami ucapkan Banyak terima kasih Berkat Namlung Ini ekonomi Bertani Sangat terangkat Betul Pak Luar biasa Makasih Buat teman-teman Terus berkelanjutan Yang saya senang Ini Kita Kalau kami Kami baru belajar Bertani Dan Kita semangat Karena Hari ini Ada Dari petani Untuk petani Dan Dari teman-teman Yang lain Yang Mengerti Untuk Untuk terpeduli Gitu aja Ya Saat ini Saya berada Samping Bapak Chang Chongnen Turun langsung Dari Bapak Chang Namlung Ini Umumnya Udah lanjut juga Beliau Turun pertamanya Usia Namlung Sendiri Pohonnya itu Udah di atas 100 tahun Aku Kita 69 Hampir 70 Ya Umurnya Ya Luar biasa Dari Belum lahir Itu pohon Sudah ada Luar biasa Kan Ibu Ini istrinya Bapak Chang Chongnen Udah sakit Stroke Sangat Mereka Bantuan Untunglah Kawan-kawan Dari Bang 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 Tegrak Untuk Membentuk Dana Makasih Arief Ya Sugi Akam Luar biasa Makasih Pak Yudi Ya Makasih Terima kasih Sudah nonton channel ini Oke Kita ketemu lagi di vlog berikutnya Da Da Da